Halo Malaikum, siang hari ini saya mencoba mengajarkan bagaimana cara menginstall kitab ILT3 Interlinear Translation yang ketiga dari Nama kita masuk ke Playstore Nah, lalu ketik disana Alkitab Alkitab Ini muncul, lalu di install, pilih yang kitab sabda, yang begini, yang warna biru Alkitab yang ada tulisan sabdanya, nah disini saya kan sudah ada, jadi saya tinggal update Kemudian kita buka, pilih nanti install Nah, setelah masuk, nah ini dia kita buka Ini masih TB ya, TB ini terjemahan yang rancuh ya, disini S428, aku ini Tuhan, itu namaku Masa ada Tuhan, bernama Tuhan, ya kan jadi harus spesifik Tuhan yang orang muslim, disini dipanggil dengan nama Alif Lam Lam Ha Atta Ola Kemudian Tuhan, kemudian Tuhan yang orang Buddha, itu ada Dekuan In, nah kita siapa? Tuhan yang orang Hindu, namanya dan namanya Brahmanat Nah, kita siapa? Jadi disini diganti, kita ambil pilih terjemahan Pilih yang Indonesia Literal Translation 3 Jadi ini nama Juru Selamat sudah benar dan nama Bapak Yahweh juga sudah benar Nah, disini karena saya sudah install, kalau belum nanti tinggal pilih dari versi lainnya Klik, kan, baru pilih nanti Indonesia Literal Translation Setelah terunduh, baru kita klik Maka dia berubah, ya Nah, ini lebih spesifik Haleluya Akulah Yahweh, itulah namaku dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Dan pujianku kepada patung Haleluya Selamat mencoba, Bapak Yahweh memberkati